Shalom Bapak Ibu, percaya Yesus sudah bangkit, buktinya kuburnya Yesus sudah kosong, kubur kosong, ya membuktikan dia hidup, ya puji Tuhan, ayo naikkan supaya saya mau bisa nyanyi, kalau enggak ada nadanya saya enggak bisa nyanyi, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sekali lagi katakan, kubur kosong, membuktikan dia, tepuk tangan buat kubur yang kosong, saudara kuburnya masih ada, kalau saudara ke Israel, ke Holy Land, pasti dia bawa ke bersiara, ke kuburnya Tuhan Yesus, kubur Yesus masih ada, tapi sudah kosong, saya harap saudara bangga dengan kubur yang kosong ini, ada tiga hal yang dibenci oleh dunia, satu adalah otak kosong, dua omong kosong, tiga dompet kosong, saudara, tapi saya yakin kubur Yesus yang kosong menjadi sesuatu yang membanggakan buat kita, Paulus berkata kalau Yesus tidak dibangkitkan, imanmu sia, kalau kubur Yesus enggak kosong, iman kita yang kosong, ya dikatakan sia-sialah pelayanan kami, ya pelayanan kita kosong, kalau kubur Yesus tidak kok kosong, saya bersyukur Yesus kita, Tuhan kita memang ajaib, lahirnya ajaib, lewat perawan, mana ada, terlalu suci buat Yesus, untuk lahir lewat rahim bekas, lewat janda, terlalu suci buat Yesus, untuk lahir lewat rahim yang pernah, wanita yang pernah dijama oleh laki-laki, lahirnya ajaib, matinya pun, kepala perwira pasukan Romawi berkata sungguh, orang ini anak Allah, waduh, dia lihat, dia bilang, ini Allah ini, ya, setelah setelah ku, jadi penjahat di sisinya, buah sulung dari Golgota, buah berikutnya adalah kepala pasukan Romawi, selamatkan, punya iman sejati, iman di tengah-tengah melihat, tidak ada, di tengah-tengah mereka melihat, tidak ada mujizat, Yesus justru mati, mereka justru percaya, mereka gak lihat Yesus itu, wah hebat ya, di tengah disiksa, gak ada luka, enggak Yesus hancur, justru mereka percaya, ini iman yang sejati, yang luar biasa, saya udah pernah khotbah, saya gak ngulangi, tapi lihat, matinya ajaib, bangkitnya juga ajaib, ditutup dengan batu besar, Yesus keluar, dijaga tentara-tentara, ya waktu itu mereka berusaha jangan sampai Yesus bangkit, tapi kebangkitannya luar biasa, Yesus bangkit di dalam kubur atau di luar kubur? Yesus bangkit, dia bangkitnya di dalam kuburan atau di luar kuburan? di dalam atau di luar? Ya saya yakin, Yesus bangkit di dalam kuburan, dia keluar hidup selama-lamanya, amin, dia bukan keluar dulu, lalu dicuri muridnya, mayatnya, dikeluarkan dulu baru bangkit, itu berarti Yesus dicuri mayatnya, dia bangkit di dalam, semua bilang, dibangkit di mana? di dalam kuburan dia bangkit, bukan di luar, kalau di luar berarti dia dicuri dulu oleh murid-muridnya, Yesus memang ajaib, bilang Yesus ajaib, bagiku, amin, dia ajaib bagi anda dan saya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus hal ini, tadi saya menyampaikan ada empat hal yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, seringkali kekristenan ini hanya mengenal satu, menebus, padahal selain menebus, yang pertama Yesus menjadi hikmat di atas kayu salib, dua dia membenarkan, tiga menguduskan, empat menebus, empat yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib, orang kristian hanya kenalnya satu, yaitu menebus, ya, setelah-setelah, coba kita baca dulu ya, satu korintus ini, ditulis oleh seorang yang bernama Saulus atau Paulus, seorang yang punya IQ lebih tinggi dari Einstein, orang ini tadinya pembenci kristen, pembakar, perusak, gereja, ya, tapi dia ditangkap Tuhan, didamsik, tidak salah Tuhan cari orang ini, orang ini hebat sudah, dia menulis tiga belas kitab, surat dalam perjanjian baru, mulai dari kita sebutkan Roma, satu dua, korintus, sama-sama, Galatia, Ephesus, Filipi, Kolose, satu dua, Thessaloh, Nika, satu dua, Timo, Tius, Titus, Filemon, ada yang berkata Ibrani, tapi itu jadi perdebatan, oke, gak usah dibahas kalau begitu, tiga belas aja yang pasti, ya, orang ini lihai, kecil, pendek, Paulus bukan tinggi, besar, gede, 185, 90, enggak, pendek, seperti Daud, pendek dia, ya, kakaknya Abinadab, Syama, gede-gede, tinggi-tinggi perawakannya, Tuhan bilang, Tuhan gak liat perawakannya, Tuhan liat hatinya, orang-orang kecil dipakai Tuhan luar biasa, ya, jadi kalau Anda merasa kecil, jangan minder, Tuhan cari orang-orang lemah, untuk diangkat mempermalukan orang-orang kuat, amin, beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya, sedang, ya, coba baca 1 Korintus 1 ayat 30, banyak orang Kristen miss, kehilangan ini, tidak tahu, taunya cuma nebus dosa, ayat 30, 2, 3, tetapi, oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah, satu, menjadi hikmat bagi kita, iya, dua, membenarkan, dan tiga, menguduskan, dan menebus, beri tepuk tangan, empat, karya Yesus, empat M, ucapkan, menjadi, loh, coba tadi tunjukkan keterangannya di RZD, empat ini ya, tunjukkan, yang jelas, bisa gak yang turun tadi, saya lihat jam sebelumnya itu ada, satu, dua, tiga, empat, ini gak begini, turun, yang mungkin sebelumnya, coba, coba, dicari, yang multimedia tadi yang sempat jam sebelumnya, nah, ini loh maksud saya, satu, menjadi hikmat, dua, membenarkan, kurangkan, tiga, menguduskan, lalu apa? menebus, empat ini, ya, ini bagaikan empat tiang dalam pintu tirai, saya bahas pintu tirai, karena berkaitan dengan waktu Yesus disalib, mati, tirai baik suci apa? tirainya terbelah, itu saya masuk ke sini kan, kalau enggak saya enggak, ngapain, diam-diam kotba pintu tirai, berkaitan dengan kebangkitan, kematian Yesus, empat tiang dari pintu tirai, pintu tirai punya empat tiang, empat tiangnya tadi, satu, ulangi, dia menjadi hikmat, dua, membenarkan, tiga, menguduskan, dan menebus, saudara kalau lihat gambar ini, kema suci tabernakel, ini adalah patronnya surga, karena Musa sebelum membuat ini, dipanggil Tuhan, diundang khusus ke istana, bukan istana di cendana, bukan di cikeas, Pak Jokowi di mana ya? enggak ada yang tahu, rumahnya Pak Jokowi? tadi katanya yang ketatangganya, istana-istana, kalau cendana, si keas, Pak Jokowi ini di mana ya? ya lupa, ya, saya seraku, dipanggil ke istana di surga, sini kamu lihat surga, nih, bikin kayak gini ya, siap, siap Tuhan, seperti kalau saudara mau tahu Indonesia, lihat di TMII, Taman Mini, lihat, dari Sabang sampai Merauke, mau lihat rumah Minangkabau ada disana, lihat Borobudur ada disana, lihat Bromo ada disana, ada miniaturnya, ini miniatur surga ini, jangan dipikir ini, karena kita sinodenya GBT, bukan, bukan, saya enggak ada kaitan dengan sinode GBT, lalu nerangkan ini, lihat, ada tiga pintu, dari bawah pintu gerbang, tengah-tengah pintu, lihat, pintu gerbang, paling bawah, pintu, kemah, paling atas pintu, tirah, semua pintu itu adalah Yesus, Yesus adalah pintu, saya ngotot kok, yang amin tiga orang, Yesus itu pintu, amin, ya, baca Yohanes 10, Yohanes 10 tentang gembala, yang baik, domba-dombanya ini perlu, masuk kandang, dan kandangnya harus ada pintunya, kandang, gembala, dan pintu, ini sesuatu yang penting, saudara, lihat, Yohanes 10, ayat 11, Yesus berilang apa? Yohanes 10, ayat yang ke-11, dua, tiga, akulah, gembala yang baik, gembala yang baik, menyerahkan nyawanya, lihat, ayat 9, di atasnya, akulah, pintu, barang siapa masuk, ya, melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk, dan keluar, dan, Yesus itu pintu, dia gembalanya, tapi dia sekaligus, pint, pintunya, ini yang disebut dengan, perlindungan ganda, bukan hanya berkatnya dobel, perlindungan pun, doh, itu saudara, gak usah takut, kita ini orang paling aman, tempat paling aman, kita berlindung, di dalam Tuhan Yesus, dia memberikan, perlindungan, dobel, dia gembala, dia juga, pintu, hari ini, percayalah, pintu-pintu, yang tertutup, akan dibuka oleh Tuhan, Tuhan akan buka pintu, buat saudara, amin, nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara melihat, pintu gerbang, saya akan mulai sedikit, pintu gerbang, itu Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai, pintu gerbang punya, empat tiang, yaitu empat injil, Matius, Markus, Lukas, Yesus lah pintu gerbang, ya, tunjukkan gambarnya, pintu gerbang, paling bawah, nomor satu, Yesus jalan kebenaran, dan kehi, aku jalan kebenaran, dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan, ini nomor satu, paling bawah, di tengah masuk ruangan suci, ada pintu ke, kema, lihat, pentolanya ada lima, lima tiang, pintu kema, atasnya bejana, pembahasuan, lima tiang, pintu kema, bicara tentang, Yesus, sebagai pembaptis, roh kudus, Yesus sebagai, halo, sebagai, pembaptis, roh, kudus, Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air, yang akan datang ini, akan membaptis kamu, dengan roh kudus, lima tiang, bicara tentang, lima nama, dari Tuhan Yesus, yang ada di, Yesaya, sembilan, ayat lima, Yesaya sembilan, ayat lima, masih ingat, namanya, penasehat, ajaib, sudah dua, penasehat, ajaib, Allah yang, perkasa, Bapak yang, dekal, lima nama, lima tiang, dari pintu kema, ya, pintu kema ini, bicara tentang, baptisan roh kudus, lima ini, bicara tentang, panca indera, lima indera, disebut panca, lima indera kita, dikuasai oleh roh kudus, waktu kita, baptis roh kudus, lima, indera kita dikuasai, sudah seragam, ini adalah, pintu kema, dan yang terakhir tadi, pintu, titirai, Yesus, sudah melakukan, empat karya, di atas kayu, salib, tepuk tangan, buat Tuhan Yesus, yang luar biasa, ini sedikit, untuk saudara tahu, supaya tahu, akulah pintu, itu apa maksudnya, ya tadi, pintu gerbang, pintu kema, pintu, tirai, bilang, pintu gerbang, pintu kema, pintu tirai, semuanya Yesus, semuanya Yesus, pintu gerbang, Yesus itu, itu sebagai jalan, empat tiang, Matius, Markus, Lukas, Yoh, pintu kema, Yesus sebagai pembaptis, roh kudus, karena pintu kema, bicara tentang baptisan roh kudus, bawanya baptisan air, becana pembaksuan, dengan lima nama, ya, penasehat, apa lagi, A, caib, ala per, kasa, bapak kekal, raja damai, dan pintu, tirai, empat tiang, apa saja, menjadi, hik, mat, memba, narkan, mengu, duskan, menebus, empat karya, di atas kayu salib, Yesus, dasyat, bangga gak punya ala seperti Yesus, tepuk tangan, bilang, Tuhan aku bangga, bangga sama Tuhan, amin, tuh anak-anak lagi ngomong-ngomong tentang papanya, yang satu bilang, papaku hebat, aku di ajak pergi ke Holy Land, tanah perjanjian, aku lihat Nasaret, aku lihat, ya, Mesir, aku berenang di laut mati, laut merah, tiba-tiba satu temannya bilang, papaku lebih hebat, kamu tau kenapa laut mati, kenapa dia mati, karena dibunuh, papa saya, dia bangga, papanya bunuh, laut mati, yang ketiga, dia bilang, oh papaku lebih hebat, kamu tau kenapa laut ini disebut laut merah, kenapa merah, karena dicat sama papa saya, ternyata papanya tukang, oh mereka bangga dengan bapaknya, semoga kita bangga dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, gak ada Tuhan seperti dia, amin, amin, hanya dia, hanya kau Tuhan, di hidupku, hanya kau, satu-satunya yang ku anal, amin, Yesus itulah, satu-satunya, penolongku yang sungguh, dia berjanji, akan kembali, angkat kita semua, amin, semoga Yesus menjadi idola kita, idol kita, tidak ada yang lain, menjadi hikmat, untuk apa pak? Hikmat, di dalam pencobaan, saya yakin setiap orang mengalami pencobaan, masing-masing, kita memerlukan hikmat, yang perlu kita minta adalah hikmat, itu nasihat Yakobus, Yakobus satu, itu bicara tentang pencobaan, ingat ya, Paulus pernah bilang, pencobaan yang kamu alami, adalah pencobaan apa? Biasa, tidak melebihi kekuatanmu, waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar, kamu bisa nanggung semuanya itu, bisa nyelesaikan semuanya itu, supaya bisa nyelesaikan, kita perlu hikmat, coba lihat, Yakobus satu, semua diwarnai dengan kata pencobaan, saya pikir saudara-saudara kata, wah cocok ini pak, saya lagi ngalami pencobaan pak, saya lagi sakit pak, saya lagi gak punya duit pak, saya lagi bergumur rumah tangga saya pak, coba buka Yakobus satu, Yakobus ini semua bicara tentang pencobaan, memang bicara tentang iman ya, yaitu Yakobus satu, iman dan pencobaan, kalau Yakobus lima, iman dan doa, karena di Yakobus lima, ada kata doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, apa katanya? itu Yakobus lima, iman dan doa, Yakobus satu, iman dan pencobaan, karena surat Yakobus bicara tentang iman, ya, pasal satu, warnanya pencobaan, lihat ayat dua, dimulai dengan kata-kata apa, Yakobus satu, ayat dua, saudara-saudaraku, janganlah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu, apa, jatuh ke dalam, tuh, ada kata pencobaan, ayat dua belas, lihat warnanya, Yakobus satu, ayat dua belas, berbahagialah orang yang bertahan, nah, Yakobus satu ini, kalau saudara studi Yakobus satu, ini bicara warnanya pencobaan, dalam pencobaan, apa yang harus kita lakukan, supaya tadi, Tuhan, ya, memberikan jalan, apa, keluh, keluar, ada jalan keluar, tentu, ada sesuatu yang harus kita lakukan, karena Tuhan turut bekerja, dalam segala sesuatu, banyak yang harus kita lakukan, salah satunya, lihat ayat lima, kita perlu minta ini, dua, tiga, tetapi apabila, diantara kamu, ada yang kekurangan, hikmat, hendaklah, iya, apa, memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang, dengan apa, ya, bla 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 bla, jadi, di tengah pencobaan, coba anda minta, hikmat, tadi, Yesus menjadi hikmat, nomor satu tadi, ya, untuk apa, saudara ku, pengkotbah, yang adalah Salomo, dia pernah memberikan satu gambaran, sebuah kotak kecil, yang sedang dikepung, oleh raja yang agung, maksud raja agung adalah setan, dia penguasa, dunia ini, kotak kecil adalah kehidupan kita, ya, kecil, kekuatan kita kecil, dikepung, tidak bisa keluar, seringkali hidup kita dikepung, oleh masalah, persoalan yang datang, silih berganti, kita stres, kita bilang, pak, satu belum selesai, datang yang lain, aduh, capek saya pak, gak kuat saya, hidupmu dikepung, oleh, iblis, raja, yang, agung, itulah iblis, penguasa, diu, darah iblis, lalu ada seorang pengemis, orang miskin, yang berhikmat, siapa itu, Tuhan Yesus, dia yang kaya, rela jadi, miskin, orang miskin itu, dengan hikmatnya, dia selamatkan kota yang terkepung, caranya gimana, ya, hikmatnya orang miskin, baca, mengkoba pasal sembilan, ayat yang ke empat belas, perhatikan, yang suka studi, baca ini, ini, sesuatu pelajaran penting, pengkotbah sembilan, empat belas, dua, tiga, ada sebuah kota, yang, kecil, itu hidup kita, penduduknya, tidak seberapa, seorang raja, yang agung, itu siapa, kuasa kegelapan, iblis, pemerintah di udara, mengepungnya, dan mendirikan, tembok-tembok, pengapungan, yang besar, terhadapnya, lima belas, disitu terdapat, seorang miskin, yang berhikmat, itu Yesus, dengan hikmatnya, semua baca, ia selamatkan, saudara dan saya, halo, ulangi, dengan hikmatnya, bilang, ia menyelamatkan saya, dua-tiga, dengan hikmatnya, ia menyelamatkan saya, tetapi, tidak ada, orang yang, sayang, orang sudah lupa Tuhan, ditolong lupa, padahal hikmatnya, orang miskin itu, telah menyelamatkan dia, ya, coba baca, sama-sama, ayat 16, satu ayat lagi, kataku, hikmat lebih baik, daripada, tetapi, hikmat orang miskin, dihina, dan perkataannya, itu sebabnya, kenapa, walaupun Salomo, hanya minta hikmat, dia tidak minta kekayaan, Tuhan beri dia kekayaan, karena, hikmat orang miskin, tidak akan, didengar, supaya hikmatmu, jadi berkat, didengar orang, Tuhan perlu kasih engkau, jadi, kaya, tepuk tangan, buat Tuhan kita, amin, Salomo kan, gak pernah minta kaya, dia cuma minta apa, hik, Tuhan cukup hikmat, Tuhan bilang, oke, karena kamu cuma minta hikmat, kamu gak minta kaya, aku beri kamu kaya, supaya, ayat ini digenapi, hikmat orang miskin, gak ada yang denger, yang didengar, hikmat orang, kaya, mungkin kalau saya disini, saya melarat miskin, saya kotbas, tidak mau denger, kondewi melarat, ngotbayi wong, kamu didengar, banyak persoalan, kok kamu kotba, sebab itu, orang-orang yang dipakai Tuhan, sekaligus, orang itu, akan diberkati oleh Tuhan, supaya dia jadi berkat, supaya hikmatnya, didengar, kayak, aku ngocen lagi nih, gak ada orang denger, walaupun ini kebenaran, walaupun kondewi ngono kok, ya kan, sebab itu, saudara yang mau dipakai Tuhan, siap dipakai Tuhan, engkau akan juga disertai, dengan berkat, untuk supaya, omonganmu, itu orang denger, kamu kesaksian, kamu nyampekan firman, itu orang, akan memperhatikan, hikmat, itu lebih hebat, dari senjata, kok gak ada amin, lihat ayat 18, pengkotbas 9, 18, dua tiga, hikmat, ayat 19, hikmat, lebih baik, daripada, alat-alat perang, uh, dah siap, tetapi, satu orang yang keliru, dapat merusakkan, hal-hal, yang baik, saudara, Yesus mati, menjadi hikmat buat kita, saya doakan, supaya hari ini, yang sedang dikepung masalah, Tuhan akan segera selesaikan, saya ingat, orang Israel pernah dikepung, oleh Raja Ben Hadad, mereka mulai makan, maaf, kepala, dari seekor geledah, padahal geledah itu, binatang, haram, tidak boleh dimakan, saudara, sampai maaf, mereka makan tai, ya, tai nya burung, maaf, mereka sampai makan, yang namanya, bayi, daging bayinya sendiri, dimakan, ya, dan, ini keadaan orang yang sedang terkepung, apa tandanya orang terkepung, orang terkepung, tandanya, dia mulai menghalalkan segala cara, binatang haram, tidak boleh dimakan, dia makan, kalau anda mulai menghalalkan, sesuatu yang haram, itu tandanya, hidup kita sedang terkepung, kepepet, terkepung, tidak ada jalan, yaudah, pokoknya, tidak apa-apa, sembarang, tidak boleh, ini melanggar, tidak apa-apa, karena terjebit, hari ini, Tuhan sanggup, membebaskan kita, Tuhan akan memberikan, jalan keluar yang ajaib, jangan tanya caranya, bagaimana, tidak ada yang tahu, ya, saya pernah sampaikan gini ya, kita tidak bisa menerangkan, dengan kata-kata, bagaimana caranya, segelas air, itu menghapus, rasa haus saya, bisa diterangkan, dengan kata-kata, air saya minum, tau-tau air itu, ngidik-ngidik, tengkoruan saya, air itu masuk, nyemprot, kita gak bisa terangkan, dengan kata-kata, yang pasti, kalau saya haus, saya minum air ini, dahaga saya, yakinlah, darah Yesus, sanggup, menyucikan dosa saudara, menghapus, dosa kita, caranya gimana, gak bisa diterangkan, seperti air tadi, menghapus rasa, dahaga, rasa haus, demikianlah, darah Yesus, menghapuskan, segala dosa kita, jangan tanya, caranya gimana, aduh, dikondoi, gak bisa diterang, air tadi loh, gak bisa, kamu terangkan, kamu transkrip, gimana air tadi, ngilangkan hausmu, coba kamu terangkan, dengan kata-kata, bisa atau gak, gak bisa, paling-paling gini, pokoknya tak ombe, ngelaku hilang, titik, percaya Yesus, dosamu, disucikan oleh, darah Yesus, titik, tepuk tangan, bahwa Tuhan, cara ajaib, seperti tadi, orang miskin berhikmat, membebaskan, kota itu dari apa, kota itu yang sedang diapakan, kotanya tadi, caranya gimana, gak bisa ditranskrip, gak bisa diterangkan, wah dia begini, dia begini, gak bisa, pokoknya kota itu bebas, pokoknya hari ini, saudara bebas, sekarang saya, nyanyi, sudah bebas, katakan, sekarang saya, sudah bebas, nyanyi, saya bebas oleh darah, nyatuh mbak Allah, sekarang saya bebas, nyanyi, bebas, bebas, haleluya, tepuk tangan, buat Tuhan, sekarang saya, ayo nyanyi, sudah bebas, sarang saya, sudah bebas, saya bebas oleh darah, domba Allah, sekarang saya bebas, 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 haleluya, tepuk tangan, buat Tuhan kita, hari ini, biarlah, kematian, dan kebangkitan, Tuhan Yesus, menjadi jawaban, buat semua persoalan kita, yang percaya, katakan, amin, saya mau tutup dengan satu poin lagi, yang tadi saya sampaikan, dalam ibadah sebelumnya, sudah bisa lihat di Youtube, banyak hal-hal yang, mungkin tidak kita dengar di jam ini, tapi bisa menjadi berkat, buat kita semua, saudara, ayo, kita mau perhatikan, satu kebenaran firman, dikatakan, dimana ada mayat, bangkai, disitu berkerumun, burung, nasa, inilah dasar ibadah kita, sebenarnya, yaitu korban Kristus, ibadah kita, dasarnya itu, ada bangkai, ada korban, yaitu, Yesus sudah mati, sudah tahu enggak, harganya ibadah ini, nyawa Yesus, jadi kalau kita enggak datang ibadah, kita menghina salib, menghina korban, Kristus, sebenarnya, kita tidak menghargai, ingat hukum keempat, ingatlah, hukum keempat, hukum torat bunyinya apa, ingatlah, hari, sabat, tidak boleh lupa, coba kita ucapkan 10 hukum torat, saya ingin jemaat di kesempatan ini, ucapkan 10 hukum torat, satu, jangan ada padamu, dua, jangan membuat patung, tiga, jangan menyebut nama Tuhan, dengan sembarangan, empat, ingatlah, ingat, ini hari ibadah, sabat ini untuk beribadah, hari perhentian, ya, lalu, lima sampai sepuluh, ini loh batu kedua, hormatilah, jangan, membunuh, jangan, berjina, jangan, mencuri, jangan, jangan, menginginkan, milik, orang lain, ayo kita ucapkan dalam bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris mungkin lebih keren, semua yang di Inggriskan itu keren, pisang goreng, itu murah, tapi kalau Fred, banana, with chocolate, waduh, larang rego nih, gadu-gadu murah, tapi apa, saya lupa kok, bahasa Inggrisnya gadu-gadu apa, ya, ada coconut, coconut sauce, padahal itu cuma gadu-gadu, saudara, jadi mahal ya, ayo lihat Inggrisnya, sepuluh, perintah Allah, satu, put, Tuhan nomor satu, jangan ada padamu ilalai, pertama itu Tuhan, dua, praise and worship, kamu jangan nyembah, patung, buat patung, nyembah patung gak boleh, praise and worship hanya untuk Tuhan, sama-sama, God's, ini, kuduskan namanya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, empat, sama-sama, keep, the Lord's Day, ini hari spesial, kita gak boleh main-main dengan hari ini, hari ibadah ini, harus kita perhatikan, sudah, ayo, ayat lima, sama-sama, obey, hormati papa mamamu, enam, do not, jangan membunuh, siapapun, tujuh, jangan berjinah, kamu cukup satu aja, one, you married, cukup sekali, ya, perhatikan ini, jangan mencari cinta di luar rumah tangga, cinta di luar rumah tangga, itu palsu, apa surat aku? nikmati cinta hanya di dalam rumah tangga, kalau gak percaya, kau coba nanti nyesel, kau coba sekali, Eden hilang, dalam hidupmu, Hawa cukup makan buah, berapa kali? satu kali, dia denger suara setan, satu kali, hilang kebahagiaan, untuk selamanya, ya, jadi perhatikan ini, yang ketujuh diulang, love, the one you, delapan, do not, take anything, kamu jangan mencuri, yang bukan milikmu, jangan, jangan bilang, pak saya punya talenta, ringkes-ringkes pak, mulai kerja di ringkes, cikabes, obeng, tang, gunting, wei jeragani, hilang semua, jangan ya, ayat 9, tell, ngomong yang benar, kamu jangan, ngomong yang dusta, bujuan, hoak, jangan, 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 jangan menjadi penyebar gosip, ya, kalau ada orang ngomong sama sutera, tentang seseorang yang lain, menjelek-jelekan hati-hati dengan orang ini, nanti, kepada orang lain, dia akan menjelek-jelekan saudara, ya, Nuh dikenal, bukan sebagai, pembuat kapal induk, tapi Nuh dikenal, sebagai, pemberita kebenaran, oh gak ada amin, dikenal sebagai apa, pemberita, karena Tuhan mau, mulut kita ini ngomong yang benar, kamu susah, soro, melarat, gagal terus, karena mulutmu, jelek, mulutmu selalu ngomong yang gak bagus, baik tentang dirimu, tentang orang lain, tentang mertuamu, tentang pendetamu, tentang tetanggamu, siapapun, kamu ngomong terus, kadang-kadang saya bilang, kau ini kaki ngomongnya, tibang duwe, karuan kaya paksam, gak kaki yang ngomongnya, kaki berkati, kau ngomong terus, ngecek terus, tambah sororitmu, tak bilangnya kamu, ini bikin hidupmu sengsara, coba tiru, tiru siapa? Nuh, Petrus mencatat, coba 2 Petrus 2, 2 Petrus pasal 2, ayat 5, coba baca, 2 Petrus 2 ayat 5, 2, 3, dan, jika Allah tidak menyayangkan, dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan, Noah, Nuh siapa dia? Pemberita kebenaran itu, jadi gelarnya Nuh siapa? Gelarnya Nuh apa? Tidak dikatakan, Nuh pembuat kapal indu pertama, padahal memang dia yang pertama kali bikin kapal, tapi bukan itu gelar yang ditulis di alat kita, pemain musik, singer, tapi yang ditulis adalah, pemberita apa? ke, ayo, ulang dari pasca di GSJS, semua jadi pemberita kebenaran, aku mau Tuhan memberitakan kebenaran, dan yang terakhir, yang ke sepuluh, diucapkan sama-sama, don't be jealous, of what others have, jangan kamu menginginkan, milik orang lain, jangan pengen rumahnya, mobilnya, istrinya, suaminya, hp-nya pun, kamu gak boleh pengen, jangan, pacarnya pun, kamu gak boleh pengen, ya, Yesus sudah mati bagi kita, katakan amin, selamat menikmati,